Najaknya sih, nah yang seru pas udah nyampe, bisaknya ya seru juga, tapi pas nyampe langsung tidur. Ini ada pertanyaan, mungkin banyak sekali orang bertanya-tanya gini. Kenapa orang itu suka mendaki? Walau tahu bahwa gunung itu tinggi, sampai, tapi kenapa didaki? Aduh, cerita nih ya. Mama kek, mari main keluar, membuka mata, melihat inanya dunia. Oke, jadi hari ini saya sedang ada di Monas dengan Wainta Santik dari asal Bogor. Aduh, jadi malu. Halo, nama aku, Lan. Hai, temen-temennya Ari. Jadi, saya ngajak Kak Bulan, ini kita mau ngobrol sharing-sharing biasa lah ya. Kita nyatay, cerita-cerita di ORI, obrolan ringan dan informasi. Yang pasti, lah KW super ya. Parah kali KW super ya. Hari, tadi kebatangan saya mengajakan, jadi saya ngajak kawan ke sini buat sharing-sharing, bercerita tentang, eh, bercerita tentang pengalamannya waktu narkis di Gunung Krawo gitu ya. Dan notablenya, saya dari Gunung Krawo, saya pengen tahu apa yang dialami dari luar daerah gitu loh. Silahkan, Sob, silahkan. Aduh, cerita nih ya. Jadi kalau dulu, itu tahun 2016, kalau nggak salah, 2016, ya ya, 2016, apa 2017 ya, lupa. Pokoknya, sekarang tahun 2016, itu nanjak sama temen dan cuma kenal satu orang doang, jadi kita ikutan open trip. Oh, open trip betul ya. Hmm, ikutan open trip dari Jakarta, janjian di UNJ. Janjian di UNJ. Jakarta? Oh. Jakarta. Oh, iya, kalau boleh tahu, open trip-nya itu tarifnya berapa? Sekitar, kurang lebih 600 ribu deh. Shit. 600 ribu? Iya, kurang lebih 600 ribu. Apa sih penginap, bukan-penginapan ya, pokoknya kita kayak ada rumah gitu buat dihinepin, kalau ada makannya. Oh, iya. Pas datang kita dikasih makan, buat besokannya juga. Oh, iya, tahu, 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 tahu. Apa sih, cam? Desk cam, besk cam. Oh, iya, aku tahu keluarannya gitu. Iya, besk cam. Jadi kita naik bis, naik bis, terus dari sini kurang lebih berjalanan berapa jam ya, tidur soalnya dijalankan. Terus nyampe di sana itu jam 8. Malam? Lagi. Lagi. Karena kita berangkat malam kan, jam 7. Oh, jam 7. Oh, berangkatnya malam. Jam 7 malam, sampai sana jam 8 pagi. Dan kita nggak langsung ke Dien, ya. Eh, nggak langsung ke gunungnya, nggak langsung ke base camp. Ke Menjangan dulu ada. Oh, Menjangan, oh, iya, tahu. Iya, itu dulu kita jalan-jalan. Terus baru ke base camp. Dari base camp kita ya siap-siap sampai sampai. Kita ke, ini yang apa sih namanya, Danau Dua Warna. Telaga Warna. Oh, iya, Telaga Warna. Oh, Telaga Warna. Telaga Warna dulu, batu pandang. Wah, bagus deh pemandangannya kan. Oh, iya tahu. Baru. Nggak ke ini, ke candinya? Nggak. Nggak, waktunya nggak muat. Nah, terus, baru jam 7 kita mulai pendakian. Habis maghrib lah ya. Habis maghrib, sholat, dan lain sebagainya. Habis isa, habis isa, langsung kita nanjak barengan. Dan itu kondisi habis hujan. Habis hujan, terhadap gerimis sih. Terus, kita nanjak. Berapa jam itu naik, ya? Kurang lebih kalau sampai puncak, ya. Eh, bukan sampai pun, jangan sampai camp ya. Sampai camp ya, sekitar 4 jam kurang lebih. Jadi, dari jam 7-an sampai jam 11-an udah tiasa. Lewat jalur itu loh, jalur yang patah benteng. Iya, patah benteng. Yang kayak gini, Pat, ya? Jadi, selama perjalanan juga hujan juga sih segeringi. Tapi nggak beres banget. Kalau gitu. Gue sama sih, pernah sih. Sebenarnya gue berbadi, kalau dibilang Gunung Perahu, ya udah... Ada sering ya? Ada orang sana udah sering ya? Nggak tentu, bener nggak bohong? Nggak tentu ya. Orang Banyanegara, orang Dieng itu ke Dieng, ke Gunungnya. Nggak tentu. Oh, gitu? Ya, berkatakan, kan? Oh, iya sih, kayak orang Bogor ke Gunung Gede juga berbadi. Ya, orang-orang dari luar yang ke daerah. Iya sih, ya. Berapa kali? Ya, lumayan lama sih. Lama-lama, banyak sih. 5 kali kayaknya, nggak salah. 5 kali lebih. Dari, dari nama ngasain manisnya, bayangnya. Wah, kayaknya asam garam Gunung Perahu gue udah pernah ngalahin dah. Ada satu, pernah ke Sikunir belum? Hah? Sikunir. Sikunir belum belum? Itu ada satu gunung. Itu rekomendasi banget sih buat pemula. Oh, isi ya. Dari, kan lewatnya Batak Penteng sih, aja tinggal lewat. Kalau lewat, kita lewat abis, cepat pulangnya. Tapi kalau lewat, ke mana tadi? Ke Bukit Pandang, marah pak ya. Ayah, Batu Pandang. Batu Pandang, itu ke arahnya sama. Oh, iya. Kan teragawana kan sebagian ini, kiri jalan, itu lurus. Oh, nggak juga. Iya, iya. Sejalan, eh, sejalan gitu. Sejalan. Oh, gitu. Dan, sebetulnya, kalau mau ke sana ya, itu nggak, apa, saya sarankan jangan satu hari. Iya. Yang penting duitnya banyak. 600 ribu, men. Sekali, tapi nggak cuma nanjak doang, kan kita kemana-mana dulu, kan. Jangan, Batu Pandang, jalan-jalan dulu. Selain ke Gunung Perahu, ke mana lagi? Pertama sih, Pak Pandayan. Pandayan, yang kedua, yang kedua itu, eh, enggak, Cikurai. Cikurai baru Perahu. Boleh itu, gue sama dua gunung itu gue belum pernah tuh. Oh, iya. Belum pernah. Bapain, Pak Pandayan, tapi sekarang udah mahal, teman-teman. Jadi harus menyiapkan uang agak sedikit banyak. Dulu masih belum kerja sama-sama, apa? Iya, belum kerja sama-sama Perhutani. Jadi dia masih sendiri. Sekarang udah kerja sama dan lumayan. Soalnya memang spot-nya bagus, kan. Dan untuk pre-wedding, apalagi juga berutama-at, kan. Dan itu, jadi mereka ada biayanya sendiri, kalau mau kayak gitu. Dulu mungkin kalau mau foto di sana, masih gratis. Oh iya, terus tadi kurun dari Perahu, baru lewat Bukit Teletavis. Oh, Bukit Teletavis. Terus turunnya hujan, deres banget. Pasti kan dari naiknya, berarti yang kekiri. Bukan. Yang puncak itu. Kan puncaknya banyak nih. Pokoknya, Bukit Teletavis aja dalam kata, udah lu situ, kita sama satu-satu lagi puncak yang kedua ya. Oh iya, yang seperti... Yang ada di bendera, abisnya ada bendera merah putus. Ada ininya bukan. Eh, yang gak ngeliat ini gak apa? Memancar, yang memancar. Memancar gak tau deh. Menjauh-menjauh dari Gunung Sindoro atau mendekat. Waduh, lupa selama pokoknya Bukit Teletavis turun. Habis turun tuh hujan. Terus teman ada yang kepleset. Pas lagi turun. Jadi kita ada bagian pas turun tuh, kita pake tali gitu. Karena itu licin. Panah licin sih, sebenernya medennya gak suka-sah banget. Kanan-sahal ya? Terus gue pas turun tuh langsung ke ini lagi, langsung ke pertanian ya. Oh. Eh bukan sawah. Pergabunan. Pergabunan. Iya. Pergabunan. Sudah, sudah. Sampai deh ke basecamp. Basecamp yang pertama? Iya, basecamp yang pertama. Gue pernah sempur. Gue belum meraih, tuh belum. Gue lima kali, lima kali pergabunan tuh belum menang-menang yang turun pake itu cuy. Sudah mana ya? Agak kenceng. Gak apa teman-teman. Jadi kita disini ada kameramen tuh sendiri. Kameramen tuh ya. Kameramen anggoro. Jadi dia menulis tapi gak selesai. Agak kenceng sedikit ngomongnya. Takut gak masuk suara. Oh, baik-baik-baik. Tenang. Di-record. Oke sih. Nih di-record. Kalau dikata ini kan. Nah, oke. Lanjut. Intinya pengalaman ke Bung Braw yang paling berkesan itu apa? Paling berkesan itu karena kan kenalan sama orang baru. Kita open trip kan. Oh iya. Namanya teman-teman kalau untuk mau kemanapun, ikutan open trip itu lebih baik. Karena kita bisa dapat kenalan baru. Kalau misalkan yang sama teman-teman ya mungkin biar lebih kompak, biar lebih dekat itu juga bagus. Cuma kalau mau dapat teman baru, relasi baru, ikutan open trip. Itu kenal teman baru, terus pengalaman pertama juga karena kan itu perahu yang pertama kali juga. Pas ngedaki di situ tuh pucaknya pas pagi-pagi itu rame banget. Tentasnya di pasar. Wah, dimana-mana tanya orang. Ini orang-orang ya. Betul, ngapain itu. Tapi ya, teman bagus juga sih. Tapi sih naik gunung. Nanjaknya sih. Nah, yang seru pas udah nyampe pucaknya ya seru juga. Tapi pas nyampe langsung tidur. Ini ada pertanyaan. Mungkin banyak sekali orang yang bertanya-tanya gini. Kenapa orang itu suka mendaki? Kalau tahu bahwa gunung itu tinggi, sampai. Tapi kenapa didaki? Kenapa ya? Nggak tahu. Pokoknya kalau misalkan dari gue sendiri, kenapa mau didaki ya? Ini kali ya, sensasinya kali ya. Karena mungkin waktu pengalaman pertama Papan Dayan, sebenarnya praktikum dulu kan kehutanan ya. Jadi emang udah sering beberapa kali praktikum kita naik ke gunung. Cuma nggak sampai puncak. Nah, pas lagi praktikum itu naik gunung kayak capek. Emang capek. Cabe banget. Tapi kayak nagih gitu. Terus kali ya kalau nyampe puncak. Karena kebetulan ada beberapa teman yang emang dulunya kecil talang. Ayo kita naik gunung. Yaudah. Karena penasaran pengalaman itu puncak. Yaudah ikut. Kemudian capek. Tapi di jalannya itu siang-siang pas capeknya gimana kita kayak ngontrol emosional kita sendiri. Lagi capek. Kita masih tetap ingat temen nggak? Lagi capek. Kita masih mau nggak naik-naik aja? Kadang-kadang itu tuh kita bermain dengan mental sendiri ya. Bener. Di uji nih mental kita. Bagus apa nggak? Yang bakal kelihatan lah kalau di gunung. Pokoknya kalau orang yang belum pernah naik gunung. Penakian. Jadi penakian. Dia daki bersama teman-temannya. Dia kelihatan bahwa sifat dia kayak apa aja kelihatan. Iya. Nggak percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Iya bener. Kalau nggak percaya cobain aja. Kalian sama teman-teman daki. Yang nggak usah tinggi di rumah. Yang dekat rumah. Entah di Lugun atau kemarin yang dekat rumah kalian. Coba kalau udah sampai atas. Kalian lihat. Sifat dia pasti kelihatan. Iya. Karena kan naik gunung tuh capek. Nah orang kalau udah capek kelihatan aslinya. Betul ya. Iya kan bener-bener. Kalau udah capek kelihatan aslinya. Biasanya kalau orang kalau nggak capek masih bisa nutupin sifat kelihatannya. Kalau udah capek udah bodo amat kan. Bodo amat. Kita lihat nih. Begitu. Makanya kalau misalnya kita mau mendekatkan keakraban secara di gunung. Bener lebih tepat sih. Karena bener-bener abis itu kita langsung tahu. Dan kita walaupun sifatnya jelek kita masih tetap mau nerima. Yaudah berarti itu bakal langgang gitu. Bener. Tapi memang iya ya. Jadi ya kesimpulannya bisa kalian pelan ambil ya. Ini yang kalian cernah sendiri. Intinya adalah gimana Pak? Nah intinya gini. Akhirnya kalau dari gunungnya Gunung Merau ya kita bahas Gunung Merau. Gunung Merau itu dia bukan, kalau saya pribadi dia bukan gunung. Pegunungan. Lebih tepatnya pegunungan. Kalau menurut saya sih lebih tepatnya pegunungan. Dan cocok buat para pemula. Itu cocok banget. Kalian kalau mau ke perahu. Kalau kalian mau bakunnya bisa lebih. Kalian mampir duduk ke sekunir. Paginya. Kalau duduk sekunir lebih enak lagi. Nanti next saya ngobrol-ngobrol tentang sekunir. Tentang saat senang sekunir. Jadi ya. Rekomendasi banget lah pokoknya Gunung Merau. Iya kan? Iya. Rekomendasi buat para pemula. Tapi sebenarnya ada Pak Pandayan juga sih. Rekomendasi juga. Karena dia nggak terlalu susah medannya kan. Iya bener. Kalau perahu masih mungkin Pak Pandayan. Perahu itu menurut gue ya. Tapi nggak tau kalau menurut orang lain. Tapi sama-sama buat pendaki pemula. Pendaki pemula. Pendaki pemula itu. Dua-duanya kesesan. Jadi ya. Sekarang promo buat. Emang kalau emang dari kalian pengen. Jalan bareng. Kita. Kalau emang bener-bener banyak yang pengen. Nanti saya buku open trip. Nanti buat kemananya. Next info. Pandangin terus channel saya. Di channel GF TV.com. Dan follow. Instagram. Bulan. Bulan di api. Di api. Dan coba. Kameramen. Kameramen. At Anggoro Wibawa underscore. Nanti saya tulis di video-video ya. Terakhir buat video kali ini. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-teman. Terus. Like pasti. Like. Dan. Jangan lupa. Gini. Apa? Lupa lagi. Ini. Terus. Karang-karang terakhir dari saya. Mama kek. Mama kek. Apa itu mama kek? Mama kek. Mari main keluar. Membuka mata. Kita melihat indahnya dunia. Biar kita tahu. Bahwa Indonesia itu. Keren bro. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video berikutnya. Sudah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.